Sementara itu pemirsa akibat terdampak pembangunan pabrik sepatu tepatnya di Jalan Raya Pejagaan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ratusan warga di Brebes, Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kompensasi. Akibat pembangunan pabrik yang memasang tiang panjang tersebut, puluhan rumah warga mengalami retak-retak yang cukup parah. Ratusan warga desa kemurang kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melakukan aksi unjuk rasa di depan lokasi pembangunan pabrik sepatu. Tepatnya di Jalan Raya Pejagaan Ketanggungan pada Senin siang kemarin. Mereka merupakan warga yang terdampak pembangunan pabrik sepatu yakni PT. Cold Emperor Indonesia. Akibat pemasangan tiang panjang, puluhan rumah warga mengalami retak-retak. Namun hingga kini kompensasi yang dijanjikan tak kunjung dibayarkan. Masa yang juga terdiri dari Gabungan Ormas di Kabupaten Brebes, menuntut manajemen pabrik untuk segera memenuhi janjinya yakni membayar kompensasi. Masa juga menuntut warga di sekitar pabrik untuk dipekerjakan. Karena justru banyak warga luar daerah yang bekerja pada proyek pembangunan pabrik tersebut. Masa mengancam akan mengerahkan masa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tuntutan kami itu sebenarnya kompensasi yang layak untuk masyarakat. Itu yang utama, Pak. Karena kami mengawal masyarakat. Yang kedua, kami putra daerah tidak diorankan. Kami tidak diberdayakan. Sama siapa? Sama PT. GI. PT. GI ini sekarang berlindung di balik oknum-oknum APH. Sami sebut herder berseragam coklat. Itu yang melindungi mereka sekarang. Karena selalu menepuk dada bahwa semuanya kondusif. Dan kami ingin buktikan, kalau kami putra daerah di sini pun punya suara, kami punya aspirasi. Apalagi masyarakat tidak diberikan kompensasi yang layak. Sejumlah warga mengaku kesalah sejak pembangunan pabrik, mereka hanya sekali menerima pemberian uang, yakni 100 ribu rupiah saat lebaran. Uang tersebut sangat tidak cukup untuk memperbaiki rumah yang telah terlanjur retak dan juga atap yang mengalami kerusakan. Gimana itu pada rusak rumah saya? Pabrik nggak? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dari pabrik ada permakelan ke sini, Ibu? Belum pernah, belum pernah datang ke sini. Jegeluk-jegeluk, tembok pada retak. Katanya dapat kompensasi. Dapat kompensasi waktu mau lebaran 100 ribu satu rumah. Cukup buat itu beli genteng pada ambruk, tembok-tembok pada retak, Pak. Terus pengennya gimana, Bu? Hah? Pengennya. Pengennya tanggung jawab. Itu buat yang tembok pada retak diganti, buat beli genteng yang pada ambruk. Warga berharap manajemen pabrik mau berdialog untuk segera memberikan kompensasi. Masa akhirnya membubarkan diri setelah dimediasi oleh pihak kepolisian untuk berdialog dengan pihak manajemen pabrik. Agus Supramono, Sumarang.